Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke Kita akan pernyataan hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah bisa datang hari ini ya Sebelum pembelajaran kita mulai Kita minta tolong kepada ketua kelasnya Untuk memimpin doa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Ya ini ada yang tidak masuk? Ada, mungkin nanti akan hujan pagi lagi Oke, abes, siar-siar Jangan bisa? Adil Andika, salputra Oke Arifan, apa yang ini sih? Pairang kelayi ya Bikin, pambil Bukit Rino Pitan Hadif Faisal Irsyah Alfiana Jonathan Nizar Lilis Lulun Muhammad Bikin, hadir Muhammad Al-Fuddin Zabalia Anjar Al-Fuddin Gerizky Terus cari Bukit Rino Pisan Bukit Rino Pisan Belajar tentang apa? Interaksi desa dan kota Interaksi desa dan kota Itu kan berkaitan dengan Peran desa Mereka peran desa, kalian pasti ingat Tidak peran desa itu sebagai apa? Ada tiga, peran desa sebagai apa? Iya Pensuple Pensuple makanan Atau penyumbang bahan mentah Kemudian yang kedua Selain makanan Jadi segini Dua Dan agak kerja Kemudian yang ketiga adalah Sebagai Daerah Coba pilih daerah Daerah Pemang Pemang Masana Nah Mari kita belajar tentang ini Coba kalian amati gambar yang ada di depan ini Kira-kira ini gambar apa? Informasi apa yang kalian dapatkan dari gambar ini? Coba Iya Kita dapat Nah Kemudian yang di Sampirnya ini Terjadi apa? Ya Ini terjadi pembak Pembangunan Berarti disini terjadi Ya Yang pertama adalah Kemudian mulai terbisur dengan Adanya Pembangunan Nah ini Pada pagi hari ini ya Yang pertama nanti Kalian menurunkan masalah Yang Yang Berhubungan dengan ini Yang berubah Kepedalaan Sebagai Tampak Perubahan Tampak tadi Gimana? Di biasa Kita tinggalnya Di biasa Yang kedua adalah Kesempatan Sampai Yang mengalami Timbunnya perubahan Tata punan Lahan Dan yang ketiga adalah Menempat Dampak Dampak negatif Dan positif Dari Perubahan Tata punan Lahan Dan yang nomor empat adalah Merumuskan Solusi Alternatif Alternatif Dari Jawabannya Dari yang ditimbulkan Terima kasih Kita disini Berkemunya Dua pertemuan Untuk Penemuan yang pertama Kita adakan Penilaian evaluasi Secara Masih Jadi tidak Semuanya Materi kita Pada panggilan ini Berhubungan dengan Dampak Perkembangan kota Terhadap Masyarakat Desa Perkembangan kota Itu tidak Selalu berjalan Dengan Baik Ada perkembangan kota Yang terlalu cepat Tidak terencana Itu akan Menyimpulkan Dampak Kemana Coba dulu Kemana Ke arah kemana Bilayah Perbesaan Bilayah Perbesaannya Tidak hanya Ke masyarakatnya saja Tetapi ke Pelahannya Atau bila Bilayahnya Nah ini Salah satu Dampak Dari Perkembangan kota Coba Apa Ini Bila yang kota Coba yang keras Eh Yang kota dewas Zangatnya Kamu 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 Ya Urbanisasi Urbanisasi Jadi urbanisasi Itu selesai Apa Mungkin ada yang Mau menjawab Urbanisasi Coba Perpindahan Dari Kota Tidak Tidak Pertanian, ini kira-kira kalian lihat kalau sudah terus SMA, sudah bekerja, kira-kira mau bekerja di bidang pertanian atau cari pekerjaan lain? Terutama yang laki-laki, pekerjaannya lain. Dari sini saja sudah terpukti bahwa anak-anak muda zaman sekarang itu sepertinya tidak tertarik, ya. Pertanian, yang hanya sebagai pekerjaan sampingan, mungkin ada yang lebih menghasilkan lagi. Nanti ya, punya yang mencari dengan strategi di dalam pembangunan desa. Coba ini kalian amati lagi, kita punya dua gambar ini, ini adalah salah satu dampak perkembangan kota yang lain. Ini hasil dari perekaman foto udara. Mungkin kalian yang pernah membuka bugutat, pernah enggak? Nah, pernah membuka bugutat, ini adalah salah satu hasil ciklah foto udara. Coba informasi apa yang kalian dapatkan dari gambar yang pertama. Coba dulu. Gambar yang pertama. Oh iya. Jadi, lahan atau lahan petang ini masih berdominasi di gambar yang pertama. Kemudian, di gambar yang kedua, siapa yang mau menjawab? Putri? Oke, coba gambar yang kedua di sini ternyata Pak. Apakah ada bedanya tadi dengan yang pertama? Ada. Itu mungkin, ayah. Gambar yang kedua. Gambar yang kedua. Hasil ciklah ini didominasi oleh lahan permu-permukimanan. Yang pertama tadi itu tahun 2000, berapa? 2012. 2012. Kemudian yang kedua. Di sini tahun 2021. Berarti sudah terjadi apa? Apa? Ya, ada fungsi lah atau perubahan tata guna. Terima kasih telah menonton. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia setelah Amerika Serikat. Penduduk tersebut tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Jumlah penduduk yang terjadi. Jumlah penduduk tersebut terlebih dahulu. Kebagian kasusnya kita lihat papan dulu ya, kita pakai spin game atau roda berkebutan disini untuk menentukan kasus apa yang akan kalian pecahkan nanti Tolong dibantu ya anak-anak Iya Oke, kelompok lima, jawaban kasus nomor dua, kelompok lima mana? Iya, kelompok marun tadi ya Marun Marun, oke Jadi ingat-ingat berarti yang nomor satu, nomor, eh kelompok satu, kelompok lima sama kelompok berapa tadi yang sudah? Empat Empat, berarti kurang kelompok dua, ya sekarang kalian bilang stop Tiga sudah? Kelompok tiga belum ya? Kasus? Tiga LKPD-nya kalian baca di soal yang pertama Berdasarkan pengamatan pada gambar dan video, identifikasilah masalah perubahan tata guna lain yang kalian temukan Ya Dibuka dulu kasusnya, Raci, dapat kasus nomor dua, apa tadi? Dibuka dulu kasusnya, Raci, dapat kasusnya Nah, itu perubahan Tata penelan Tata kesampaian Di soal yang nomor 1 Jadi hasil Identifikasi masalah kalian Kalian keluarkan di LKPD Yang nomor 1 Kok bisa Menjawab atau Kalau membicarakan masalah Kalian harus membuat rumusan masalah Jadi rumusan masalah itu Bisa menggunakan kalimat Pertanyaan Berupa kalimat Pertanyaan Sekarang coba kalian Membuat rumusan masalah ya Masing-masing kelompok Saya beri waktu 10 menit ya Jadi harus tahu Masalahnya apa Kalau masalahnya apa Sudah tahu Berarti harus dicari Terima kasih telah menanya dulu Nah, ini kan perubahan Entah benar lah Atau masalahnya Sebenarnya Berarti Jangan dicari Apa yang misalnya ya Ada anak Remaja Yang Suka Apa ya Dia Dia Masalahnya kan dia Supaya tahu Dia operosisnya itu Kenapa Berarti itu harus dicari tahu Apanya dulu Nah, penyebabnya Berarti sama Ini juga Penyebabnya Berarti kamu tulis Untuk rumusan masalahnya Tadi kan Dalam bentuk Pertanyaan Nah, ditulis Berarti bagaimana Faktor Penyebab Perubahan Atau penyalahan Dari apa Ke apa Tadi Ya Ditulis ya Terima kasih Jadi dari kelompok Dua Yang lagi Jawabannya Dulu Identif dengan rumah ya Yang identif dengan kotak Dulu Dulu Ayo Wals 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 Dan terima kasih Terima kasih ya Dulu Taju jarak Atau lokasinya Lokasinya Taju atau lokasinya Lalu terkis Harusnya Sarana dan prasaran Apa aja Di situ Bisa kalian tambahkan Di situ Untuk menggali Informasi yang lebih banyak Nanti Kemumpulan data Bisa kita lakukan Melalui wawan Cara Nanti kalian Ambil Justrumen Kemumpulan Data Kalau kalian tadi Sudah Sudah Menentukan Menggunakan Wawancara Berarti kalian harus Menyusun Daftar Per Pertanyaan Iya Daftar Pertanyaannya Apa Untuk Melakukan Melakukan Wawancara Coba Dari Kelompok Dua Nanti Kira-kira Yang akan Buawancara Siapa Kan Kira-kira Siapa Coba Didiskusikan Didiskusikan Berarti Sama-sama Tambah Itu Apakah Ada warga Warganya Sekitar Kira-kira Yang kira-kira Terdenggu Juga Adanya Kira-kira Kira-kira Bisa Gantikan Teman Temannya Ya 16 17 18 21 22 21 22 22 22 23 Siapa 22 22 22 23 23 23 23 24 23 23 25 26 Pertanyaannya juga berkurang Pertanyaan Dan mereka juga berkurang Ya Jadi berikan aplausi Seluruh Berapa pasangan yang tidak menjelaskan Pertanyaan Tadi Menyebabkan resapan air Mungkin produksi Bahan mentahnya juga Berkurang Belum itu Untuk kegiatan Penyelidikan di lapangan Nanti mau diperjelas Untuk tugas-tugasnya Jadi bagian yang menanya Itu siapa Bisa satu atau dua orang Kemudian ada yang mendokumentasikan Yang mendokumentasikan Itu cukup Satu orang Kalau gak mau menuju Gak apa-apa cukup di foto Atau dokumentasi Seperti itu Ya Nanti bisa kalian lakukan Setelah jam Pelajaran Atau di luar jam pelajaran Di lokasi Dan juga Nala sumber yang sudah kalian Tentukan Dan kemudian Kemudian nanti Dianalisis Dan Supaya hasilnya Nanti bisa Dipecahkan ya Masalahnya apa Oke Untuk sekarang Sudah melakukan apa aja Mulai dari Menentukan masalahnya apa Siapa yang Mau membantu Budita Menyebutkan Masalahnya Yang sudah kalian Dijentifikasi Nanti apa Coba Inshare Boleh sampai Tidur diri Alhamdulillah Jam kelima Sudah selesai Mari kita imut Di pelajaran Pada jam ke-6 Jadi Masalahnya Tadi sudah Dijentifikasi ya Seperti yang Dikatakan oleh Girsya Dan setiap Kelompok Masih-masih Tadi Memiliki masalah Yang Lebih Dan Kemudian Kita juga Sudah Menentukan Teknik Pengumpulan Datanya Nanti apa Menggunakan Wawajaran Dan juga In Obser Menobservasi Kemudian Yang ketiga Adalah Menyusun Apa Ya Data Pertanyaan Oke Untuk kesimpulannya Seperti itu Lalu kita Nanti Setelah kalian Mendapatkan Datanya Di Lola Kemudian Kita Analisis Lalu Kalian Nanti Masukkan Hasilnya Itu Menjadi Laporan Sebenarnya Bisa Infografis Atau apapun Kita Olah Ke Carver Kita Olah Di Amplikasi Kanver Kemudian Dipresentasikan Di depan Melalui Power Mungkin Untuk Sampai Disini Dulu Oke Untuk Mengakhiri Pertemuan Kita Pada Siang hari ini Silahkan Kita Bermin Bajalah Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih Terima kasih.